Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi di sini, di channel Kang Sam. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal AKM. Kita sudah masuk ke dalam soal AKM 5. Bentuk soalnya seperti ini. Seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Nah, penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli yang disajikan dalam bentuk diagram batang berikut. Nah, ini diagram batang mengenai persediaan dan penjualan beras bulan Juli. Pertanyaannya adalah, pada toko beras tersebut, jenis beras yang paling banyak terjual adalah? Kita lihat ke gambar di sini. Jadi, untuk penjualan yang berwarna orange ini ya, atau merah bata ini. Jadi, dari 1, 2, 3, 4, 5 jenis beras ini, yang banyak terjual, yakni beras rojo lele. Berarti, isinya adalah rojo lele. Untuk bentuk soal AKM seperti ini, termasuk ke dalam soal isian singkat, di mana isinya merupakan angka, atau nama, atau benda yang sudah fix. Di sini rojo lele adalah merupakan nama yang sudah fix. Bagaimana pemirsa semuanya bisa difahami? Apabila ada pertanyaan, atau mempunyai trik yang lebih cepat daripada yang saya sampaikan, silakan bisa dicantumkan komentarnya di kolom komentar berikut ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk di-share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan soal AKM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.